Halo YouTube selamat datang di channel Mas Edis masih dalam edisi memperhias rumah karena kita jarang muncak sekarang ini vlog apa adanya saja ini hasil dari prakteknya nah ini yang akan saya bagikan kali ini adalah tips dan trik memperbanyak bunga zinia atau orang biasa sebut ini juga seperti bunga kertas jadi bunga zinia ini lebih sering kita temukan di area yang kena sinar matahari dan bahkan yang di depan saya ini ini bukan saya yang nanam tapi dia tumbuh secara liar nah karena bentuknya sangat indah menurut saya jadi saya coba perbanyak sendiri nggak usah beli nah cara yang saya lakukan perbanyak itu ada dua macam yaitu cara pertama kita dengan stek batang cara yang kedua kita perbanyak dengan biji nah ini tanaman yang ini umurnya kurang lebih sudah tiga bulan dan ini sudah sempat saya potong karena beberapa hari yang lalu dia ambruk ya karena keberatan bunganya sendiri sedangkan batangnya kan tipis segini jadi dia ambruk setelah saya potong nggak usah saya tegakkan langsung dia tegak sendiri paginya nah ini kayak gini bunganya ini contoh yang tumbuh secara liar dan kebetulan saya pindah ke sini jadi aslinya dia ada di halaman saya waktu ini masih sirtu ya terus daripada dibuang mending saya tanam pindah tempat disini ternyata dia cocok dan tumbuh nah itu punya tetangga saya lebih subur lagi lebih lebat lagi kayak gitu oke sekarang langsung aja ke cara memperbanyak ya yang pertama adalah dari stek batang kebetulan punya saya sudah mati yang stek batangnya karena di obrek-abrek sama kucing cuman pada saat itu saya kasih perbandingan dibandingkan dengan saya mencepin batang yang saya potong ini dibandingkan dengan kita nanam dari biji perbandingannya adalah kalau kita stek kita cuma bisa dapat satu bunga atau satu tanaman per batang sedangkan kalau dari satu bunga ini kita ambil bijinya itu kita bisa dapat bukan satu tanaman tapi bahkan satu rumpun itu isinya bisa 15 tanaman lebih nah caranya gimana ini kebetulan bunganya masih baru mekar ya jadi belum ada yang sudah mengalami pembuahan oleh serangga bunga maupun angin jadi kita tidak ambil bunga yang masih segar kayak ini tapi kita ambil bunga yang sudah kering ini ini saya ngambil punya tetangga tadi jadi yang masih ada mahkotanya boleh atau yang sudah kering sama sekali juga boleh yang penting dia masih nempel di tanamannya kita gunting boleh kita petik gitu aja boleh karena dia udah enggak kepake abis ini dan setelah kita petik dia akan tumbuh tunas-tunas batang yang baru contohnya kayak gini jadi ini dulu ada bunganya terus saya petik dia malah tumbuh cabang baru dari ketiak daunnya enggak jadi enggak masalah terus untuk perbandingan menanamnya juga berbeda jadi saya sudah eksperimen ini adalah hasil tanaman yang saya tanam dari biji ini waktunya sama ya berbarengan menanamnya Halo Panji Hai Hai nah ini adalah bunga zinia yang saya tanam saya keduk tanahnya ya kemudian saya uruk dengan ketinggian tanah urukan itu sekitar satu telunjuk jari jadi dia baru metungul kemarin lusa baru sprotnya sedangkan yang di sini ini setengah jari saya jadi kurang lebih 3-4 cm lah ini kondisinya segini lebih apa namanya lebih cepat tumbuhnya daripada yang lebih dalam dan yang lebih tipis lagi ini makin cepat lagi jadi ini masih menanamnya di kondisi yang sama ya di hari yang sama ini cuman saya awur-awurin gitu terus saya tutup awur-awurin juga jadi hanya ditutup tipis dia lebih cepat tumbuh ini sama-sama usia tanamnya sama ya jadi dari sini tadi terus yang 4 cm dan yang 8 cm itu menanamnya di hari yang sama cuman yang lebih tipis dia lebih cepat tumbuh ini sekitar usia enam hari sudah segini ya sedangkan ini yang dua minggu dia sudah segini dan bahkan sudah mulai mengeluarkan kuncup calon bunga nah jadi ini termasuk bunga zinia itu yang bunga yang enggak rewel perawatannya enggak susah enggak butuh air banyak terus dia suka panas dan cepat berbunga bunganya pun cantik nah sekarang cara mengembangkan dari biji ini yang saya lakukan ya jadi tadi kan sudah saya petik sebelumnya ini ada dua macam cara kita bisa tinggal letakkan gitu aja terus di awur-awurin tanah kayak gini sampai dia tertutup tapi tipis aja ya karena kita menghendaki yang cepat kecuali kalau kita pinginnya slow-slow kayak yang ini tebal enggak masalah jadi yang membedakan dari cepat atau tidaknya dia sprout metunggul ke luar permukaan tanah itu adalah dari ketebalan kita mendemnya memendamnya dia jadi enggak masalah ini bisa langsung kita ginikan atau kalau saya seperti ini ini saya ambil dari ini apa namanya kelopak bunganya ini saya cabut nah ini dia bijinya ini yang saya pendam di tanah terus kita tabur-taburin gitu aja nah misalkan kayak gini kalau nggak mau nyabut-nyabutin kita tinggal rusak-rusak gini aja nanti dia bijinya jatuh sendiri setelah dia jatuh sendiri gini kita tutupin tanah tipis aja habis itu kita basahin ya cukup dibuat lembab saja tidak perlu sampai menggenang airnya dia tumbuh sendiri dan setelah tumbuh kayak gini saya lakukan penyiraman itu satu hari sekali yang masih baru tumbuh kayak gini satu hari sekali tapi kalau dia sudah usia segini satu minggu sekali nggak masalah nggak masalah karena ketika usia segini saya menghendaki dia tidak tumbuh ke atas dulu dengan tidak memberikan air otomatis akarnya yang akan terangsang untuk memperkuat dirinya sendiri dulu jadi merambat kemana-mana dulu akarnya di dalam tanah untuk mencari air dan ketika akarnya sudah tumbuh sehat maka tanamannya akan sehat sedangkan kalau kita siram terus tiap hari akarnya akan males berkembang jadi dia akan ketergantungan dengan manusia akan lebih besar jadi kalau enggak siram yo segitu-gitu aja nanti jadinya disiram pun juga penyerapan airnya atau penyerapan nutrisinya juga terbatas karena kapasitas akarnya kecil jadi tenki-tengki atau daya serapnya juga mengikuti kemampuan kapasitas penyerapan jadi lebih baik kita jarang nyiram akarnya tumbuh habis itu baru dikasih nutrisi daripada langsung kita siram tiap hari tuh ya tergantung teman-teman mau pinginnya yang seperti apa Halo apa mau lari-lari Oke ya sudah karena ini anak kecil ini mau pingin lari-lari jadi sampai sini aja blognya semoga bermanfaat dan kita bisa memperindah panaman kita minimal bisa flexing-flexing dikitlah ke tetangga lewat hal tanaman Oke terima kasih telah menonton sampai ketemu di konten kami selanjutnya panci dada panci dada panci ngapain membawa batu Oke terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton